Ke sepak bola nasional, pelatih PSM Makassar Robert Rene Alberts menggelar latihan khusus untuk anak asuhnya. Jelang lanjutan Liga 1 Indonesia melawan Tuan Rumah Persib Bandung 5 Juli mendatang. Juru taktik tim Juku Eja tersebut mewaspadai faktor non teknis tim Bandung seperti motivasi menang di depan ribuan pendukungnya serta kemungkinan keberpihakan dari perangkat pertandingan. Pasnya keputusan PSSI yang menanggungkan regulasi pemakaian pemain umur 23 tahun hingga akhir bulan Agustus mendatang. Pelatih kepala PSM Makassar Robert Rene Alberts terpaksa harus memutar otak untuk mencari skema terbaik tim Juku Eja sebelum bertolak ke kota Bandung melawan tim Tuan Rumah Persib Bandung 5 Juli nanti. Sang juru taktik asal Belanda ini pun pada hari Sabtu petang terpaksa harus menggelar latihan secara tertutup untuk umum dan media sekitar 1 jam setengah di Stadion Andi Matalataguna mempersiapkan anak asuhnya meladeni permainan tim Pangeran Biru. Melawan tim Persib Bandung nanti, pelatih Robert Rene Alberts akan melakukan perombakan formasi dan merotasi sejumlah pemainnya lantara mereka mau sepandain banyak yang pemain bintang Indonesia serta mark player Persib yakni Michael Asien. Selain itu, Robert mengatakan tim maung Bandung mempunyai motivasi menang yang besar karena akan bermain di depan supporternya sendiri. Pelatih PSM Makassar ini pun berharap agar pertandingan big match antara kedua tim nanti berlangsung fair. Hingga pekan kesebelas ini, tim PSM Makassar masih kokoh di puncak kelas main Liga 1 Indonesia 2017 dengan mengoleksi 23 poin. Sementara Persib Bandung hanya bercokol di posisi 12 kelas main dengan koleksi 16 poin. Renhat Suplantila, Makassar